Kabar gembira bagi ASN Kabupaten Sarolangun. Gaji ke-13 ASN akan dicairkan pada Jumat 14 Agustus 2020. Anggaran pencairan gaji ke-13 ini mencapai 20 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah lebih untuk gaji ke-13 ASN Sarolangun yang berjumlah lebih dari 4.000 orang. Gaji ke-13 ASN dicairkan melalui rekening masing-masing ASN. Gaji ke-13 akan dicairkan pada Jumat 14 Agustus 2020. Kepala Bidang Pemendaharaan BPKA di Kabupaten Sarolangun, Ahmad Subhan menjelaskan, regulasi pembayaran gaji ke-13 ASN berbeda dengan gaji ke-14 sebelumnya. Gaji ke-14 atau THR hanya diterima ASN yang bukan pejabat eselon 1 dan eselon 2, sementara untuk gaji ke-13 dicairkan kepada seluruh ASN. Untuk pencairan gaji ke-13, ini kita alhamdulillah sudah menerima PP dari pusat dan dari Menteri Keuangan kita. Sekarang kita lagi proses pencetakan SPOD. Target kita insya Allah di tanggal 14 Jumat ini paling lambat. Gaji ke-14 sudah masuk ke dalam rekening kawan-kawan ASN. Untuk penerima gaji ke-14, untuk ASN dan untuk kami Pemda Sarolangun, seluruh ASN se-Pemda Kabupaten Sarolangun menerima gaji ke-14. Berarti full banget tanpa potongan ya? Iya, full. Golongan satu, golongan dua itu maksudnya? Iya, golongan satu seperti Pasekda, golongan dua seperti Kepala Dinas, dan kami-tapi semuanya dapat ASN se-Kempatan Sarolangun. Kelabar Yadi, Cek TV melaporkan.